hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi di channel arcanic pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pemubukan pada tanaman di polybag dengan 3 cara sebelumnya ini sudah saya siapkan air sebanyak 3 liter kemudian bebu organi cair yang berbahan mol air kelapa dan air cucian beras kemudian ini mol dari buah nanas untuk 3 liter air ini berarti saya butuh satu setengah tutup botol dari mol air kelapa dan air cucian beras kemudian satu setengah tutup botol dari mol buah nanas untuk tutup botolnya ini ya kisaran 10 ml satu setengahnya dan ambil lagi dari ini mol nanas satu setengah setengah setelah itu untuk pemubukan pertama yaitu pemubukan melalui daun dengan penyemprotan jadi pupuk ini kita masukkan dalam wadah semprotan wadah semprotannya ini saya akan melalui daun dengan panas saya tidak terngkapi menutupi saya akan melalui daun dengan kata ini jadan tinggi saya akan melalui daun dengan kata ini saya perlu menutupi saya harus menutupi saya akan mempercayai terutama kita semprotkan pada tanaman yang belum berbunga atau yang sudah panen seperti ini masuk juga dengan batangnya kita semprot dibalik daun dan penyemprotan diusahakan pada pagi hari agar bisa langsung diserap oleh tanaman untuk melangsungkan proses fotosintesis pemupukan berikutnya dengan cara pengocoran saya menggunakan botol mineral seperti ini kemudian tutupnya saya lubangi nah karena tanam air sudah berbuah untuk pengocoran kita kocorkan ke tanaman yang sedang berbunga atau sudah berbuah nah seperti ini nah seperti ini oke kemudian cara berikutnya cara ketiga ini saya siapkan wadah seperti ini kemudian wadah ini saya tuangkan air pupuk ya sekitar 1 liter kemudian langkah selanjutnya tanaman beserta potnya saya letakkan langsung di dalam wadah ini ini air pupuk tadi yang kita berikan tadi baru 5 menit langsung habis disedot oleh media tanam tanah kemudian langsung diserap oleh akar umumnya pemupukan dengan pengocoran pada media tanam melalui bagian atas ini langsung diserap oleh tanah atau akar bagian atasnya sedangkan yang bagian bawah itu cenderung kering keuntungan pemupukan dengan cara seperti ini yaitu pupuk yang kita berikan bisa langsung diserap oleh media tanam dan akar bagian bawah biasanya kalau pupuk yang kita kocorkan di bagian atas media tanam itu langsung habis atau langsung kering sebelum sampai di bagian bawah yaitu ya 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 Terima kasih.